Baik, jumpa lagi kita di channel saya berbagi matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang aplikasi dari barisan aritematika Nah, tapi sebelum kita lanjutkan bagi anda yang sudah subscribe, terima kasih Bagi yang belum, saya tunggu Oke, kita mulai aja Seorang karyawan menabung dengan teratur setiap bulan besar Tabungan setiap bulan selalu lebih besar dari tabungan bulan sebelumnya Dengan selisi yang sama Uang yang ditabung bulan ke-12 adalah Rp27.000 dan pada bulan ke-20 adalah Rp43.000 Uang yang ditabung selama satu tahun pertama adalah berapa? Nah, jadi karena di sini ada dikatakan bahwa selisi yang sama berarti ini mengandung barisan aritematika Jadi kalau barisan aritematika kita tahu rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B Berarti kalau U20 itu sama dengan A tambah Rp19.000 Sama dengan Rp43.000 Kemudian kalau U12 ya U12 berarti A tambah Rp11.000 Sama dengan Rp27.000 Lalu untuk mendapatkan berapa A dan B Ini kita eliminasi dengan cara dikurangkan Jadi A kurang A sama dengan 0 19 B kurang 11 B sama dengan 8 B 43 kurang 27 sama dengan Rp16.000 Berarti B sama dengan Rp2.000 Kalau kita substitusikan ke salah satu persamaan ini Maka kita dapat A nya Rp5.000 Nah, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Satu tahun pertama Satu tahun sama dengan 12 bulan Berarti kita pakai S sama dengan setengah N kali 2 A tambah N kurang 1 kali B Kalau N nya 12 Kemudian B nya tadi sudah kita dapat A nya juga sudah kita dapat Kita tinggal masukkan 12 kali setengah kali 12 Kali 2 A tambah N nya tadi 12 Berarti 11 B Nah, berarti Kalau kita olah lagi Berarti setengah kali 12 6 Kemudian A nya tadi 5 kali 2 10.000 Kalau B nya tadi 2.000 Berarti 22.000 ya 22.000 berarti kita dapat 6 kali 32.000 ya Sama dengan 192.000 Berarti jawabnya adalah E Selanjutnya kita lihat lagi Seorang pedagang pada bulan pertama menabung sebesar 20.000 Ternyata usahanya sukses sehingga Setiap bulan dia menabung 1,5 kali tabungan bulan sebelumnya Besar tabungan pedagang tersebut pada bulan keempat adalah Jadi kalau ceritanya seperti ini Berarti dia bukan barisan aritmetika Nah, langsung saja kita buat barisannya itu mulai dari 20 1,5 dari 20 sama dengan 30 1,5 dari 30 45.000 1,5 dari 45.000 67.500 Nah, ini dia Kita tinggal jumlahkan ini Berarti 4 sama dengan 20.000 tambah 30.000 Tambah 45.000 Tambah 67.500 Berarti kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 162.500 Berarti jawabnya C Selanjutnya kita lihat lagi Adit menabung setiap bulan di sebuah bank Pada bulan pertama Adit menabung sebesar 80.000 Dan pada bulan-bulan berikutnya Uang yang ditabung selalu 5.000 lebih besar dari Uang yang ditabung pada bulan sebelumnya Nah, jumlah tabungan uang Adit selama satu tahun sama dengan berapa Karena dia katanya 5.000 lebih besar dari Uang yang ditabung pada bulan sebelumnya Berarti ini adalah termasuk barisan aritmetika Kalau barisan aritmetika Suku pertamanya katanya 80.000 Kemudian B nya 5.000 Berarti kita pasang S sama dengan setengah N Kali 2A Tambah N kurang 1 kali B Oke Nah, sekarang Kita tinggal masukkan Kalau jumlah 1 tahun itu Berarti N nya sama dengan 12 Berarti S12 sama dengan setengah kali 12 Kali 2 kali A nya tadi 20.000 Ada 80.000 Kemudian tambah 11 N nya tadi jadi 12 kurang 1 11 Bidanya tadi 5.000 Nah, jadi kita buat Kalau setengah kali 12 Itu bisa kita dapat Sama dengan 6 2 kali 80 160.000 160.000 11 kali 5.000 Sama dengan 55.000 55.000 Tambah 160.000 Sama dengan 215.000 215.000 Kali 6 Itu sama dengan 101.290.000 Berarti jawabnya adalah C Oke Itu dia Nah, selanjutnya Kita lihat lagi Soal-soalnya Seorang ayah meninggalkan Warisan sebesar 100 juta Untuk dibagikan kepada 5 orang anaknya Dengan ketentuan Si mungsu mendapat Warisan paling besar Silis yang diterima 2 anak Berurutan adalah 5 juta Bagian Untuk yang paling sulung Berarti anak pertama ini Nah, berarti kita lihat Kita buat aja Karena 5 anaknya Itu kita buat Barisan aritmetika A A tambah B A tambah 2B A tambah 3B A tambah 4B Nah Berarti Karena dikatakan tadi Bahwa Bagian si mungsu Itu adalah Yang paling besar Berarti A tambah 4B Itu adalah Bagian dari si Mungsu Sedangkan Yang si sulung Adalah A Nah, berarti Kalau ini kita jumlahkan Hasilnya sama dengan 100 ribu Ya Berarti 5A tambah 10B Sama dengan 100 ribu Karena bedanya tadi 5 ribu Kita tinggal masukkan aja Kemari Berarti Kita dapat 5A tambah 10 Kali 5 juta Sama dengan 100 ribu Berarti 5A Sama dengan 5A Sama dengan 100 ribu Kurang ini 50 ribu Pindah ke kanan Jadi kurang 50 ribu 50 juta Ya 50 juta Berarti 5A Sama dengan 50 juta Berarti A nya sama dengan 50 juta Dibagi 5 Sama dengan 10 juta Berarti Bagian dari Si sulung Yang ditanya adalah Bagian dari si sulung Itu adalah 10 juta Kalau nanti Kalau nanti Yang ditanya Bagian yang si Bungsu ini Tinggal A tambah 4B A nya tadi Sama dengan 10 Juta Kemudian B nya 5 Juta Berarti 20 juta Tambah 10 juta Berarti Sama dengan 30 juta Jadi bagian dari Yang si sulung Si bungsu itu Adalah 30 juta Berarti Disini Jawabannya Adalah Untuk si sulung Yang ditanya Oke Itu aja dulu Untuk pertemuan Kita kali ini Ternyata Sangat asik Belajar Aplikasi Dari Barisan Aritmetika Bagi anda Yang sudah Subscribe Terima kasih Bagi yang Belum Saya tunggu Saya cukupkan Sampai disini Aja dulu Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya